SCP-1493-JP merupakan sebuah halaman terakhir dari manga yang dicetak dalam sebuah koleksi 318 magazin Shonen Bulanan yang dirilis pada bulan Juni tahun 1990 SCP-1493-JP tidak muncul di salinan Shonen Bulanan Ketika seseorang terkena efek dari SCP-1493-JP menonton atau membaca media lainnya bagian akhir dari sebuah acara tersebut akan diakhiri dengan sebuah senario di mana berhubungan dengan sebuah ledakan Orang-orang yang telah melihatnya atau membacanya sampai habis akan memberikan kesan positif sambil menjelaskan dengan bahasa mereka sendiri Akan tetapi, akhir dari kejadian tersebut hanya akan muncul oleh orang yang belum mengikuti SCP-1493-JP sama sekali Semua 318 salinan dari SCP-1493-JP disimpan di dalam loker yang diberi pengaman password Membaca SCP-193-JP dilimitasi hanya untuk eksperimen Semua personel yang terlibat dalam eksperimen tersebut dan terkena efek SCP-1493-JP harus diberikan amnestik kelas A Eksperimen Membiarkan seorang di kelas terkena efek anomali SCP-1493-JP dengan menonton film DVD Yang disutradarai oleh Tim Bortom Hasilnya, pada akhir film tersebut, katedral yang ada di sana meledak sedangkan sang protagonis tetap mengejar penjahat yang ada di film tersebut Entah mengapa mereka berdua tidak terluka sama sekali Di bagian akhir film, mereka berdua tersenyum dan film tersebut pun berakhir tanpa penjelasan apapun Eksperimen, biarkan di kelas yang tidak terkena efek SCP yang membaca buku bergambar tentang Kazajizo kepada orang yang terkena efek SCP-nya Hasilnya, di bagian akhirnya, tujuh patung Jizo mendatangi rumah karakter utama Hadiah diterima terima kasihnya digantikan menjadi bom dibandingkan makanan dan hadiah Dan bom tersebut pun meledak sehingga rumah karakter utama pun hancur Di kelas yang membaca buku tersebut tidak merasa efek dari SCP-1493-JP Eksperimen Biarkan sebelas di kelas yang ada memainkan teater Romeo dan Juliet Hasilnya, panggungnya meledak di bagian akhir saat Romeo akan membunuh dirinya sendiri Ledakan tersebut melempar kedua pemain sejauh 5 meter dari panggung Romeo tidak jadi bunuh diri Serta akhir dari cerita tersebut berakhir dengan Juliet bangun dari tidurnya karena ledakan Cerita tersebut berakhir dengan mereka mendapatkan persetujuan untuk menikah dari orang tuanya Tidak ada yang terluka saat teater ini dimulai Ketika SCP-1493-JP dilihat oleh seseorang Maka efek tersebut tidak bisa lepas dari mereka Dengan cara apapun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!